Ke Mamuju jangan lupa pakai sepatu, kalau ingin maju pilihlah nomor satu. Cak Imin dilaporkan ke bawah selu soal pantun di KPU, elit PKB bilang cuma cari sensasi. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menilai laporan terhadap Cawapres Koalisi Perubahan Muhaymin Iskandar atau Cak Imin ke bawah selu terkait pantun yang diduga kampanye padahal belum masuk masanya, merupakan laporan yang salah alamat dan terkesan cari sensasi. Jazilul menganggap pelaporan itu bertujuan menyudutkan salah satu kandidat. Dia menyinggung saat itu semua paslon berfoto dengan menunjukkan nomor urut masing-masing. Dia berharap bawah selu tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Kepada seluruh masyarakat rakyat bangsa Indonesia, lihatlah pemilu ini ibarat seperti kompetisi pertandingan sepak bola. Kita ingin menyaksikan tim masing-masing Cawapres dan Cawapres bermain secara sportif dan bermain secara terbuka. sehingga ibaratnya rakyat harus menikmati pemilu tahun ini dengan penuh riang gembira dan kebersamaan serta kekeluargaan berkompetisi tetapi tetap berkeluarga dan bersaudara. Amin. Kita semua yakin kalau kita melihat pemilu seperti sepak bola, maka rakyat punya kesempatan untuk menyaksikan dengan bahagia. Kalau ada pemain yang bersifat curang, tolong diteriaki supaya tidak curang. Kalau ada wasit merangkap pemain, kita foto dan kita sebarluaskan. Kalau ada wasit yang curang, kita laporkan kepada FIFA sebagai lembaga tertinggi. Kalau ada pemain yang nakal dan nekling lawan foto dan viralkan ke seluruh penjuru. Itulah pemilu yang saling menjaga. Karena apa? Pemilu adalah taruhan bangsa kita. Kalau pemilu berjalan dengan baik, legitimate, objektif, insya Allah negeri ini akan tetap bersatu, kuat dan berhasil membangun. Kalau pemilu ini berjalan dengan jujur, adil, insya Allah pembangunan akan lancar-selancar-lancarnya. Kemamuju jangan lupa pakai sepatu. Kalau ingin maju, pilihlah nomor satu. Oleh karena itu, mari kita semua, seluruh rakyat bangsa Indonesia, mengikuti pemilihan umum dengan semangat membangun bangsa. Dengan semangat menjaga momentum demokrasi yang telah kita jaga dan berhasil hingga hari ini. Kita tidak ingin demokrasi mundur ke belakang dan tanpa arah yang jelas. Amin! Karena itu, saya dan Mas Anies bersyukur kita dapat nomor satu. Pertanda baik. Amin! Nomor satu! Selamat kepada seluruh bangsa Indonesia. Mari kita bersama-sama menjaga pemilihan umum dengan penuh semangat, penuh kekeluargaan, sportif, beradu gagasan, beradu cita-cita, beradu cara kerja. Insya Allah, Alhamdulillah, kita akan sampai pada tahap Indonesia semakin kuat dan kokoh bagi keadilan dan kemakmuran. Yang ingin perubahan, jangan lupa, nomor satu! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.